Ya sementara itu saudara dalam memperingati hari kemerdekaan masyarakat Gorontalo punya corak dan sejarah tersendiri dalam pergulatan kemerdekaan yang terlebih dahulu dirayakan 3 tahun sebelum Indonesia Merdeka yaitu pada tahun 1942 Dalam merayakan hari kemerdekaan masyarakat Gorontalo punya sejarah tersendiri dalam mengecap kemerdekaan yang telah dirasakan sejak tahun 1942 yaitu 3 tahun sebelum negara Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Peristiwa itu dikenal dengan kemerdekaan 23 Januari 1942 Peristiwa ini tidak lepas dari berbagai peristiwa lain yang terjadi di tanah Gorontalo Seperti pada tahun 1677 ketika VOC masuk ke Gorontalo untuk berdagang Namun menjadi tergiur dengan sumber daya alam di Gorontalo yang melimpa sehingga membuat VOC ingin menguasai Gorontalo dari perniagaan hingga teritorial Setelah VOC dikuasai oleh pemerintah Belanda penjajahan yang dilakukan mulai merambah ke sistem pemerintahan di Gorontalo hingga membuat raja-raja di Gorontalo mulai kehilangan kekuasaan Hal inilah yang mulai memicu konflik antar masyarakat Gorontalo dan pemerintah kolonial Belanda hingga berjuang pada tahun 1942 yang menjadi puncak dari perlawanan kolektif masyarakat Gorontalo terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda Saat itu terjadilah perang terbuka yang ditandai dengan penangkapan aparatur pemerintah kolonial Belanda sehingga pada tanggal 23 Januari 1942 terjadi sorakan kemerdekaan oleh masyarakat Gorontalo yang dipelopori oleh pahlawan nasional Nani Wartabone dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Komite 12 Kemerdekaan masyarakat Gorontalo ini ditandai dengan pembacaan pidato kemerdekaan oleh pahlawan nasional Nani Wartabone Peristiwa di tahun 1942 memang ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan perjuangan mencapai menuju kemerdekaan Republik Indonesia Jadi dia tidak berdiri sendiri peristiwa 1942 itu Jadi dia dalam rangka untuk juga kemerdekaan proklamasi Republik Indonesia di tahun 1945 Oleh karena itu kalau misalnya banyak orang beranggapan bahwa di tahun 1942 memang Gorontalo lebih merdeka lebih dahulu di tahun 1942 Ya memang benar itu adanya karena memang keinginan-keinginan rakyat Gorontalo yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan itu terbukti di tahun 1942 Sejak tanggal 23 Januari tahun 1942 itu Masyarakat Gorontalo telah merasakan kemerdekaan dengan terbebas dari penjajah Dan seluruh aparatur pemerintah kolonial Belanda telah tertangkap dan dipenjarakan Rivaldi Hapili, Faisal Abbas, TVRI Gorontalo